Bang, bikin timnas indonesia versi tanggal 19 Juni 2023 Oke cuy, kalian bisa lihat Untuk timnas indonesia ini sudah versi yang tahun 19 Juni tahun 2023 ya teman-teman Kalian bisa lihat ini ada Rafael Struk, ini M.Ferdinand, ini ada... Alright guys, bertemu lagi bersama saya di channel Bangkiar01 Oke ya teman-teman, jadi di kesempatan video kali ini saya akan membagikan DB sesuai requestan teman kita Kemarin cuy, saya disuruh bikin DB timnas indonesia pertanggal 19 Juni tahun 2023 ya teman-teman Berarti itu yang timnas melawan Argentina kemarin cuy Jadi ini DB-nya kalian bisa download di deskripsi video ya teman-teman Untuk DB-nya ini berpassword cuy Untuk passwordnya seperti biasa saya taruh di atas ini ya teman-teman Jadi kalian nanti cari passwordnya di saat saya mainin gameplaynya ya teman-teman Untuk tutorial cara pemasangan DB-nya ini saya sudah taruh di akhir video cuy Oke sebelum kita lanjut ke videonya, sempatkan dulu buat subscribe, like, dan komen ya teman-teman Dan kalian juga tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Bangkiar01 cuy Oke disini kita sudah ada di dalam game FIFA 16-nya ya teman-teman Kita langsung masuk ke lift ini cuy, lift rock on ini ya teman-teman Oke kalian bisa lihat mantap sekali cuy, ini timnas U20 versi 19 Juni tahun 2023 ya teman-teman Mantap sekali cuy, anjay ini kalian bisa lihat ini ada Rafael Struk, ini ada MV Dinan, ini ada Dimas Derajat, Sai Ini ada Saini, ini ada Rahmat Irianto cuy, ini ada Marklok, Asnawi, Elkan, ini ada Rizky Rido, kemudian Jordi Ahmad, ini ada Sahrul Trisna ya teman-teman Mantap sekali cuy, ini sudah yang terbaru ya teman-teman Ini timnas yang melawan tim Argentina kemarin cuy, mantap sekali ya teman-teman Oke disini kita lanjut, tekan continue ini ya teman-teman Untuk data sama UBB-nya besok ya teman-teman Saya disini cuma share DB sama Minikit-nya aja cuy Oke disini kita lanjut Oke kita pakai yang ini untuk Argentina, kita lanjut Oke cuy, timnas Indonesia versus Argentina ya teman-teman Mantap sekali cuy Oke ya teman-teman, kita sudah ada di dalam pertandingannya cuy Ini sorry untuk timnas Indonesia itu masih belum real fast ya teman-teman Karena kalau real fast itu butuh komputer ya teman-teman Saya belum punya komputer cuy Jadi saya hanya bisa bikin DB-nya aja ya teman-teman Lewat HP Android cuy Jadi maklum ya teman-teman Insya Allah next time kalau punya ada rezeki lebih Saya bukan beli komputer ya teman-teman Oke disini kalian bisa lihat Ini untuk tim Argentina cuy Sorry, kita langsung skip aja ya teman-teman Kita coba perdekat cuy Kita langsung review langsung pemainnya cuy Ini ada M Ferdinand sama Dimas Draja cuy Pokoknya namanya sudah sesuai ya teman-teman Ini ada Jordi Ahmad Mantap Ini ada Rizky Rido cuy Mantap sekali Ini ada Elkan Asnawi Kemudian ada Marklok Ini ada Rahmat Iryanto Oke ini ada Sain Kemudian kembali lagi Kita langsung plus ya teman-teman Kita langsung review di dalam pertandingannya cuy Mantap sekali Ini kalian bisa lihat di pojok ini Kiri bawah Dimas Drajat Mantap Ini ada Marklok Langsung depan Jordi Ahmad Bodo Ahmad Oke langsung depan Rahmat Iryanto Wah direbut oleh tim Argentina Mantap sekali Wajib direbut lagi oleh tim Argentina Oke masih mengodek tim Argentina Masih kesusahan tim Nas Indonesia Langsung depan Rahmat Iryanto M Ferdinand Oke mantap kosong M Ferdinand Shoting Mantap sekali ya teman-teman Golnya sangat indah cuy Kita coba berdekat ya teman-teman Instant replay Oke M Ferdinand Shoting Mantap sekali ya teman-teman Kita coba plus Tersumach Oke Ini tayang ulangnya cuy Kita skip aja Oke kita mulai lagi Skor 1-0 cuy Mantap sekali ya teman-teman Oke Marklok Langsung Aji Direbut lagi cuy Oke Aduh Oke Sain Langsung kasih ke Marklok Langsung ke depan Aji Direbut lagi cuy Susah ya teman-teman Argentina ini Bukan level kita cuy Terlihat kemarin ya teman-teman Penguasaan bola itu Argentina cuy Paling banyak ya teman-teman Saya lihat cuy 70% cuy Dibandingkan Indonesia Wah Indonesia Baru ambil bola Direbut lagi oleh tim Nas Argentina ya teman-teman Anjay Sekali cuy Oke Aduh 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 Awas Awas Langsung depan Oke M Ferdinand Aduh Direbut lagi cuy Oke M Ferdinand Langsung Rafael Struk Rafael Struk Oke Rafael Struk Guang Cipelan cuy Tenangannya cuy Oke teman-teman Untuk babak pertama Sudah selesai cuy Kita review di babak Pertama aja ya teman-teman Kita langsung aja Menuju ke tutorial Cara pemasangan DB nya cuy Oke Let's go Oke cuy Kita sudah ada di dalam Aplikasi ZR Shiver Nah ini filenya cuy Ini saya sudah taruh Di deskripsi video cuy Dan disini untuk Filenya ini Berpassword ya teman-teman Untuk passwordnya Saya sudah taruh Di gameplaynya cuy Saat saya mainin Gamenya ya teman-teman Kalian cari aja Disitu cuy Oke disini Kita langsung aja Klik kemudian Kalian pilih Lihat ya teman-teman Kalian masuk ke Folder DB Ini kalian masuk Kemudian kalian pilih Centang ini ya teman-teman Kalian pilih Centang lagi Pilih semua Kemudian kalian tahan Kemudian kalian pilih Salin Pilih memori perangkat Pilih android Kemudian kalian pilih data Kemudian kalian langsung Scroll ke bawah aja ya teman-teman Kalian cari folder com IEGP Kalian masuk Kemudian kalian langsung Klik lingkaran hijau Ini aja ya teman-teman Kalian taruh disini aja Filenya cuy Oke Disini karena Saya sudah ekstrak Jadi saya tidak ekstrak ya teman-teman Oke disini Untuk tutorial Cara pemasangan TV nya Seperti ini ya teman-teman Dan sampai jumpa Di next video berikutnya Thank you Dadah Sub indo by broth3rmax